Pemirsa tawuran dua kelompok warga terjadi di kawasan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok warga ini saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Tawuran dua kelompok warga terjadi antara warga RW7 dan RW8, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kaca sejumlah rumah dan toko milik warga RW7 hancur. Selain itu sepeda motor yang sedang terparkir pun juga turut dibakar. Petugas kepolisian Resort Jakarta Timur yang tiba di lokasi sempat kewalahan memubarkan warga yang masih emosi. Tawuran terjadi diduga merupakan rentetan dari aksi penyerangan yang terjadi sebelumnya. Yang sudah pasti penyerangan. Penyerangan. Itu RW saya, RW7, Kelurahan Cipinang Besar Utara. Waktu itu musik saya masih di rumah. Tidak lama kemudian dengar petasan, saya keluar dari rumah. Saya enggak barang di rumah karena setiap gang itu ditembakin petasan. Lawannya dari pembicinya karena petasan? Enggak, bukan. Pembicinya bukan petasan. Jadi dia nyerang. Nyerang karena cuma dia udah ditutup, kemuap, gitu pintu, dia nyerang ke dalam pakai petasan. Aksi tawuran bubar setelah polisi mengamankan lokasi. Sementara aksi tawuran ini kini ditangani petugas kepolisian Resort Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews, melaporkan.